Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke teman-teman semua, yaitu cara mengatasi gagal download pada file dokumen di WhatsApp. Untuk contoh, di sini ada beberapa file dokumen di WhatsApp saya ini, dan ketika akan diunduh atau di-download, ada keterangan pengunduhan tidak dapat diselesaikan. Jadi gagal alias nggak bisa ya. Nah, untuk mengatasinya ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, silakan kalian tekan dan tahan untuk aplikasi WhatsApp yang ada di HP kalian. Lalu pilih info aplikasi. Berikutnya di sini kita lakukan paksa berhenti. Jika sudah, kemudian sekarang kita restart ulang untuk ponselnya. Oke, HPnya sudah nyala, kemudian kita buka lagi aplikasi WhatsApp, dan coba lagi untuk membuka file dokumennya. Pada beberapa kasus, cara ini berhasil ya teman-teman. Dan untuk file berhasil di-download. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, maka ada cara lainnya ya, jangan khawatir. Yaitu kalian silakan update untuk aplikasi WhatsAppnya ke versi terbaru. Nah, di sini saya update untuk aplikasi WhatsAppnya. Oke, jika sudah, kemudian kita coba lagi untuk men-download file dokumen. Oke, langsung berhasil di-download ya teman-teman. Setelah tadi kita melakukan update ulang di WhatsAppnya. Nah, jika kalian tidak berhasil juga dengan melakukan cara ini, solusi terakhir adalah dengan melakukan uninstall atau penghapusan aplikasi WhatsApp. Silakan kalian uninstall aplikasi WhatsAppnya, kemudian silakan install lagi, dan coba lagi buka untuk file downloadnya. Tetapi, pastikan untuk filenya sudah di-backup ya. Soalnya kalau nggak di-backup, sudah pasti untuk datanya terhapus. Dan untuk cara backupnya ada di video saya ini ya. Kalian bisa membuka videonya pada link yang ada di deskripsi, ataupun pada link yang di atas ini. Oke? Dan mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.